Kalau kenal dengan PB Sarut, iya, bahwa Pak Aris Ustianto kenal, karena pada waktu beliau tugas di lapangan, memang mengenal PB Sarut. Ceritain bang, kenalnya seperti apa, mengenal yang bersangkutan? Untuk detail ceritanya, kami tidak bisa menceritakan, tapi terkonfirmasi ke kami bahwa memang Pak Aris Ustianto ini mengenal PB Sarut, waktu bertugas di lapangan. Terkait, tadi ada pertanyaan apakah ada langkah-langkah hukum dari Pak Aris Ustianto. Terkait dengan pernyataan yang sudah dibuat oleh PB Sarut ini, AKBP Aris Ustianto sudah mengambil langkah hukum dengan melaporkan PB Sarut di Polda, Sumatera Selatan, dan ini sedang berproses. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Kalau kami tidak salah, laporan dari AKBP Aris Ustianto itu masuk di bulan 10, sekitar tanggal 18, kalau tidak salah. Sudah berproses, sudah masuk. Terkait dengan permintaan keterangan, informasi dari Pak Aris sudah dimintai keterangan. Untuk LP, saya tidak pegang, ada dengan Pak Aris Ustianto, tetapi saya bisa pastikan memang sudah lupa laporan di Polda, Sumatera Selatan. Ya, informasi dari Rekan saya, dalam minggu-minggu ini akan ada panggilan untuk PB Sarut. Itu tahun lalu, Pak, perikan, Pak. Berarti, Pak. Eh, 2008. Ya, 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 untuk Melayani, ini 2004, ya, PB Sarut, 2008. Nah, ini nama prianya siapa, Pak Aris Ustianto. A.P.T. Ustianto, bukan Aris Ustianto. A.T.T. Ini, sebagai nama belakangnya. Oh, A.T.T. Oh, nama belakangnya doang. Terus, dia, Pak. Bukan Aris Ustianto. A.T.T. 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 Maaf, B.T.T. A.T.T. 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 A.T.T... A.T.T. A.T.T. Terima kasih.